Intro Shalom papa mama dan adik-adik Sebelum kita memulai ibadah perhatikan panduan berikut ini ya Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan Selama mengikuti ibadah adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus Selamat beribadah Shalom adik-adik selamat hari minggu Apa kabar hari ini di pagi yang ceria hari ini apa kabar? Luar biasa Iya luar biasa Yes Oke adik-adik Hari ini kita dalam tuntunan tema Allah menerangkan arti mimpi Nah mari kita bangkit berdiri dan kita memuliakan Tuhan Allah hadir bagi kita Kita nyanyikan dua kali ya Allah hadir bagi kita Oh curangkan kurnia Oh curangkan kurnia Alhamdulillah Alhamdulillah Allah hadir bagi kita Dan hendak mimpi berdiri dan melimpahkan kuasa rohnya Bagai hujan yang lebar Dengan roh kudusnya Tuhan Umatmu berdiri dan melimpahkan kuasa rohnya Bahanui hati kami Oh curangkan kurnia Pertolongan Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Amin Salam sejahtera bagi kamu sekalian Salam bagimu juga Adik-adik kita akan membaca Masmur dari Masmur 78 ayat 1 sampai 4 Masmur 78 ayat 1 sampai 4 Pelajaran dari sejarah Pasanglah telinga untuk pengajaranku hai bangsaku Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku Aku mau membuka mulut mengatakan amsal Aku mau mengucapkan teka teki dari saman purbakala Yang telah kami dengar dan kami ketahui Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenekmu yang kami Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka Tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian Pujian-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya Amin Adik-adik mari kita bangkit berdiri Dan kita mendengarkan 10 firman Tuhan Yang terambil dari keluaran 20 ayat 1 sampai 17 Dan nanti di akhir pembacaan kita sama-sama mengucapkan Tuhan kasihanilah kami Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 Ke 10 firman Lalu Allah mengucapkan segala firman ini Akulah Tuhan alamu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir Dari tempat perbudakan Jangan ada padamu ala lain di hadapanku Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit diatas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya Atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhan alamu Adalah ala yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat Dari orang-orang yang membenci aku Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka yang mengasihi aku Dan yang berpegang pada perintah-perintahku Jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan sembarangan Sebab Tuhan akan memandang bersalah Orang yang menyebut namanya dengan sembarangan Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Enam hari lamanya engkau akan bekerja Dan melakukan segala pekerjaanmu Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan alamu Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan Engkau atau anakmu laki-laki Atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki Atau hambamu perempuan Atau hewanmu Atau orang asing yang ditempat kediamanmu Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya Dan ia berhenti pada hari ketujuh Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya Hormatilah ayamu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan alamu kepadamu Jangan membunuh Jangan bersinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu Jangan mengingini rumah sesamamu Jangan mengingini istrinya Atau hambanya laki-laki Atau hambanya perempuan Atau lembunya Atau keledainya Atau apapun yang dipunyai sesamamu Amin Kita sama-sama mengucapkan Tuhan kasihanilah kami Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan Mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini Kita akan memuji Tuhan Kitab suci hartaku tak ternilai hargamu Kitab suci hartaku Tak ternilai hargamu Olemu terungkaplah Siapaku sesungguhnya Kita nyanyikan sekali lagi Kitab suci hartaku Tak ternilai hargamu Olemu terungkaplah Siapaku sesungguhnya Shalom anak-anakku sekalian Sekarang kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan Sebelum itu, mari kita satu dalam doa Kita berdoa Ya Bapak kami dalam sorga Kami bersyukur kepadamu Engkau menyertai kami Sepanjang minggu yang lalu Dan kini Kami bersekutu bersama-sama Walaupun kami tidak berhimpun di rumahmu yang kudus Tetapi kami boleh bersekutu Dalam tuntunan roh kudusmu Di rumah Anak kami masing-masing Dan sekarang Kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan firmanmu Kami percaya roh kudusmu bersama-sama dengan kami Menuntun kami Biarlah firmanmu ini boleh kami pahami Sesuai dengan kehendakmu Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan Yang kita akan baca, dengarkan, dan renungkan bersama Dari kejadian Pasal 40 ayat 1 sampai 23 Buka di Alkitabnya masing-masing Kejadian 40 ayat 1 sampai 23 Firman Tuhan berbunyi demikian Mimpi Juru Minuman dan Juru Roti Sesudah semuanya itu terjadilah Bahwa Juru Minuman Raja Mesir dan Juru Rotinya Membuat kesalahan terhadap Tuhannya Raja Mesir itu Maka murkala Firaun kepada kedua pegawai istananya Kepala Juru Minuman dan Kepala Juru Minuman dan Kepala Juru Roti itu Kepala Juru Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu Mengapakah hari ini mukamu semuram itu Jawab mereka kepadanya Kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengertikannya Lalu kata Yusuf kepada mereka Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku Kemudian Juru Minuman itu menceritakan Mimpinya kepada Yusuf Katanya dalam mimpiku itu tanpa ada pohon anggur di depanku Pohon anggur itu ada tiga carangnya Dan baru saja pohon itu bertunas Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum Dan di tanganku ada piala Firaun Buah anggur itu ku ambil Lalu ku peras ke dalam piala Firaun Kemudian ku sampaikan piala itu ke tangan Firaun Kata Yusuf kepadanya beginilah arti mimpi itu Ketiga carang itu artinya tiga hari Dalam tiga hari ini Firaun akan meninggikan engkau Dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu Yang dahulu Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun Seperti dahulu kalah Ketika engkau jadi Juru Minumannya Tetapi ingatlah kepadaku Apabila keadaanmu telah baik nanti Tunjukkanlah terima kasihmu kepada aku Dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini Sebab aku dicuri, diculik begitu saja Dari negeri orang Ibrani Dan disini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa Yang menyebabkan aku layak dimasukkan Kedalam liang tutupan ini Setelah dilihat oleh kepala Juru Roti Betapa baik arti mimpi itu Berkatalah ia kepadanya Aku pun bermimpi juga Tanpa aku menjunjung tiga bakul berisi penganan Dalam bakul atas Ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun Buatan Juru Roti Tetapi burung-burung memakannya Dari dalam bakul yang di atas kepala aku Yusuf menjawab Beginilah arti mimpi itu Ketiga bakul itu artinya tiga hari Dalam tiga hari ini Firaun akan meninggikan engkau Tinggi ke atas Dan menggantung engkau pada sebuah tiang Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu Dan terjadilah pada hari ketiga Hari kelahiran Firaun Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya Ia meninggikan kepala Juru Minuman Dan kepala Juru Roti itu Di tengah-tengah para pegawainya Kepala Juru Minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya Sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun Tetapi kepala Juru Roti itu digantungnya Seperti yang ditakbirkan Seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala Juru Minuman itu Melainkan dilupakannya Demikianlah sabda Tuhan Sungguh bahagia kita semua yang berkesempatan membaca dan mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya Amin Anak-anakku yang kekasih Tentu Sudah pernah Mengalami Bagaimana beratnya Kalau kita Dipaksa tinggal di dalam Sebuah ruangan Apakah itu di kantor Atau di rumah Apalagi kalau teman kita di penjara Gelisah kan Tidak tenang Tapi lain daripada yang lain Seorang anak Tuhan Yang percaya kepada Allah dengan setia Dia adalah Yusuf Ketika dia di penjara di Mesir Ternyata Dia sangat tenang Karena Allah menyertainya Suatu saat Ada juga dua orang pegawai Istana Raja Yang melakukan kesalahan Karena melakukan kesalahan Maka kedua orang itu Yaitu Kepala Juru Minum Dan Juru Roti Raja Mereka berdua Dicebloskan ke dalam penjara Tempatnya Yusuf di penjara Dan di dalam penjara itu Yusuf melayaninya Suatu pagi Yusuf datang Ternyata Kedua orang itu Sedang bersusah hati Ketika Yusuf melihat Oh Kenapa mukamu muram Mereka menjawab Kami ini Kami ini Merasa Susah Karena Kami sama-sama Bermimpi Tetapi Tidak ada seorang pun Yang dapat mengertikan Mimpi kami itu Wah Yusuf langsung berkata Bukankah Allah Yang sanggup mengertikan Mimpi Coba Ceritakanlah kiranya Mimpimu itu Kepadaku Langsung Kepala Juru Minum Raja itu Menceritakan mimpinya Dia berkata Di depanku Tumbuh Satu pohon Anggur Dan pohon Anggur itu Bercarang Tiga Tiga Carangnya Dan Baru saja Mengeluarkan Tunasnya Langsung Pada Tandan-tandannya Mengeluarkan Buah Anggur Yang ranum Bagus Sekali Buah yang masak Langsung Sang Juru Minum Itu Karena di tangannya Ada Piala Raja Dia ambil Buah Anggur itu Dan Dia peras Dan dalam Mimpinya itu Dia mengantarkannya Kepada Raja Piraun Wah Langsung Yusuf Katakan Oh Begini Arti Arti Mimpi Itu Tiga Carang Pohon Anggur Itu Artinya Tiga Hari Tiga Hari Engkau Akan Ditinggikan Dan Sesudah Itu Engkau Akan Dikembalikan Ke Pekerjaan Mu Sebagai Juru Minum Raja Engkau Akan Dibebaskan Wah Dengan Arti Mimpi Juru Minum Itu Maka Juru Roti Katakan Wah Bagus Sekali Artinya Dia Katakan Eh Aku Juga Bermimpi Begini Aku Sedang Membawa Tiga Bakul Di Kepalaku Tiga Bakul Itu Yang Paling Atasnya Berisi Berbagai Makanan Untuk Raja Piraun Tetapi Saat Aku Membawanya Ternyata Burung Burung Datang Memakannya Padahal Itu Adalah Berisi Makanan Yang Dibuat Oleh Juru Roti Untuk Raja Maka Yusuf Berkata Oh Begini Artinya Tiga Bakul Itu Bersusun Artinya Tiga Hari Dan Tiga Hari Akan Datang Engkau Akan Ditinggikan Dan Engkau Akan Digantung Pada Sebuah Tiang Dan Burung Burung Datang Memakan Dagingmu Dari Dari Tubuh Ternyata Apa Yang Diartikan Oleh Yusuf Itu Benar-benar Terjadi Tiga Hari Kemudian Tepat Hari Kelahiran Raja Raja Mengundang Semua Pegawai-pegawai Istananya Dan Saat Itu Kedua Orang Ini Yaitu Kepala Juru Minum Raja Dan Juru Roti Ditampilkan Dan Dia Ditinggikan Diantara Semua Sudah Itu Raja Ambil Keputusan Yang Kepala Juru Minum Dibebaskan Dan Kembali Melaksanakan Tugasnya Sebagai Kepala Juru Minum Raja Dan Mengantarkan Piala Kepada Raja Sementara Yang Juru Roti Digantung Pada Sebuah Tiang Dan Burung-burung Datang Memakan Dagingnya Dari Tubuhnya Seperti Yang Diartikan Oleh Yusuf Dalam Mimpi Mereka Itu Menjadi Kenyataan Namun Sebelum Selesai Itu Ketika Yusuf Telah Memberikan Arti Yang Sangat Baik Kepada Mimpi Juru Minum Raja Itu Yusuf Berpesan Eh Kawan Ketika Engkau Sudah Baik Keadaan Menanti Ketika Engkau Sudah Kembali Ke Pekerjaan Sebagai Kepala Minum Raja Kepala Minum Kepala Juru Minum Raja Eh Ingat Saya Kasihan Saya Ceritakan Kepada Raja Tentang Hal Ihwalku Bahwa Saya Ini Hanyalah Dicuri Dan Diculik Dari Negeri Orang Ibrani Dan Di Tempat Ini Juga Saya Kan Tidak Berbuat Apa-apa Yang Layak Saya Harus Dikurung Di Dalam Tempat Yang Tertutup Ini Saya Tidak Buat Kesalahan Coba Ceritakan Kepada Raja Agar Aku Dibebaskan Dari Rumah Ini Tapi Ternyata Ketika Kepala Juru Minum Raja Itu Sudah Dibebaskan Ternyata Dia tidak Ingat Akan Pesannya Yusuf Itu Dan Melupakannya Namun Anak-anakku Semua Tuhan Tidak Pernah Melupakan Yusuf Yusuf Selalu Diberkati Oleh Tuhan Tuhan Mengingat Dia Dan Menyertai Dia Bahkan Hikmat Yang Ia Terima Di Dalam Penjara Itu Dari Tuhan Asalnya Tuhan Adalah Sumber Segala Hikmat Dan Kepandayan Ingat Anakku Berjuanglah Studilah Dengan Baik Percayakan Hidupmu Dan Perjuangan Studimu Itu Dengan Baik Pada Tuhan Karena Tuhan Sumber Segala Hikmat Dan Kepandayan Amin Amin Nah Adik-adik Yang dikasihi Tuhan Kita Akan Membawa Persembahan Kita Kepada Tuhan Namun Sebelumnya Kita Memberi Kita Mendengarkan Firman Tuhan Dari Masmur Pasal 28 Ayat 7 Tuhan Adalah Kekuatanku Dan Perisaiku Kepadanya Hatiku Percaya Aku Tertolong Sebab Itu Beria-ria Hatiku Dan Dengan Nyanyianku Aku Bersyukur Kepadanya Sambil Kita Memberikan Persembahan Kita Kita Menyanyikan Mengucap Syukurlah Di dalam Segala Hal Mengucap Syukurlah Di dalam Segala Hal Sebab Itulah Yang Dikendaki Alah Di dalam Yesus Kristus Bagimu Mengucap Syukurlah Mengucap Syukurlah Syukurlah Kita Menyanyikan Sekali Lagi Mengucap Syukurlah Di dalam Segala Hal Sebab Menyanyikan Dikendaki Alah Di dalam Yesus Kristus Bagimu Mengucap Syukurlah Mengucap Mengucap Syukurlah Adik-adik Adik-adik Kita akan Sip Dalam Ayat Afalan Adik-adik Ambil Alkitabnya Kita buka Amsal 2 Kita buka Amsal 2 Kita buka Amsal 2 Ayat 6 Kita buka Amsal 2 Ayat 6 Pertama Kita baca Sama-sama Dulu Kita mulai Karena Tuhan Yang memberikan Hikmat Dari Mulutnya Datang Pengetahuan Dan Kepandayan Satu kali lagi Kita ulangi Karena Tuhan Yang memberikan Hikmat Dari Mulutnya Datang Pengetahuan Dan Kepandayan Satu kali lagi Sebelum kita Tutup Alkitab Kita hafal Bersama-sama Sekali lagi Kita mulai Karena Tuhan Yang memberikan Hikmat Dari mulutnya Datang Pengetahuan Dan Kepandayan Adik-adik Kita tutup Alkitab kita Dan kita hafal Bersama-sama Oke Amsal 2 Ayat 6 Karena Tuhan Tuhan lah Dengarkan Dengarkan itu Engkau lah Sumber Segala Hikmat Dan Kepandayan Yakinkan lah Kami semua Yakinkan Anak-anakmu Bahwa engkau Ya Allah Sumber Segala Hikmat Dan Kepandayan Sebagaimana Engkau Telah Menyertai Yusuf Walaupun Dalam Penjara Engkau Memberikan Hikmat Dan Kepandayan Untuk Mengertikan Mimpi Begitu Juga Engkau Anugerahkan Hikmat Dan Kepandayan Kepada Anak-anakmu Dalam Perjuangan Hidup Dan Dalam Pendidikan Mereka Masing-masing Oh Bapak Di Sorga Berkati Guru-guru Sekolah Minggu Kami Berkati Juga Guru-guru Di Sekolah Berkati Juga Orang Tua Kami Kiranya Proses Belajar Mengajar Dalam Suasana Covid-19 Ini Tetap Berjalan Dengan Baik Belajar Dari Rumah Dengan Mandiri Anugerahkan Kesetiaan Kepada Anak-anak Kami Semua Oh Bapak Di Sorga Juga Yang Dalam Kondisi Kelemahan Tubuh Sembuhkan Berikanlah Orang Tua Kami Yang Dalam Ketuaan Masa-masa Lanjut Usia Tuhan Berikanlah Ketabahan Kepada Mereka Menjalani Kehidupan Pemberian Tuhan Oh Bapak Di Dalam Sorga Berkati Juga Yang Dalam Keberdukaan Hiburkan Lah Mereka Semua Tabahkan Hati Mereka Menjalani Kehidupan Ini Dengan Penuh Iman Oh Bapak Di Sorga Berkati Pemerintah Kami Bangsa Dan Negara Kami Dalam Menghadapi Pesta Demokrasi Kiranya Tuhan Menolong Biarlah Keterpilihan Pemimpin Pemimpin Daerah Pemimpin Pemimpin Bangsa Ini Dengan Baik Dan Benar Adil Dan Bertanggung Jawab Sehingga Sungguh Terpilih Pemimpin Yang Takut Akan Tuhan Dan Bersedia Untuk Melayani Rakyat Dengan Tulus Dan Murni Oh Bapak Di Dalam Sorga Umat Mu Telah Menyerahkan Persembahan Syukurnya Kepadamu Tuhan Terimalah Tuhan Berkati Biarlah Dipergunakan Untuk Kelebaran Firman Yang Masih Ada Pada Umat Semua Tuhan Berkati Ajarlah Kami Memperlakukan Segala Berkat Berkat Dengan Baik Dan Benar Adil Dan Bertanggung Jawab Oh Tuhan Dengarkan Ladoa Kami Syukur Kami Syafaat Kami Ini Dalam Nama Yesus Yang Telah Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Di bumi Seperti Di Sorga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskan Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Empunya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Mari Bangkit Berdiri Kita Menyanyikan Kidung Jemaat 338 Ayat 1 Marilah Marilah Hai Saudara Menyebarkan Terang Dunia Banyak Orang Kemalangan Menderita Diliputi Kegelapan Kemalut Marilah Marilah Hai Saudara Menyebarkan Terang Dunia Anak Anakku Semua Pergilah Ketengah-tengah Kehidupan Kamu Lakukanlah Firman Tuhan Yang Telah Kita Dengarkan Dan Terimalah Berkat Daripadanya Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberi Engkau Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberi Engkau Damai Sejahtera Amin Oke Oke adik-adik Kita akan Menutup Ibadah Pagi ini Dengan Melakukan Kutus Kau Mengabdi Tanpa Pamri Tuhan Adalah Sumber Hikmat Dan Pengetahuan Oleh karena Itu adik-adik Andalkan Tuhan Dalam Segala Kehidupan Kita Kita menyanyi Kutus Kau Mengabdi Tanpa Pamri Kutus Kau Mengabdi Tanpa Pamri Berlari Terus Dengan Ati Teguh Meski Dihina Dan Menanggung Duka Kutus Kau Mengabdi Bagiku Satu Kali Lagi Kutus Kau Mengabdi Tanpa Pamri Berkarya Terus Dengan Hati Teguh Meski Dihina Dan Menanggung Duka Kutus Kau Mengabdi Bagiku Karena Bapak Mengutus Kutus Kutus Kau Demikian Demikian Ibadah Kita Pagi Ini Tuhan Yesus Memberkati Selamat Hari Minggu Selamat Hari Minggu Shalom Tuhan 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 Sub indo by broth3rmax